Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan lanjut dengan materi bahasa inggris kelas 4, unit 9, I go to school after having breakfast. Nah, kemarin kita sudah di sini ya. Jadi, bagi adik-adik yang belum menonton video sebelumnya, bisa lihat di kanan atas untuk mengklik video unit 9 yang bagian 1. Nah, sekarang kita lanjut. Let's do survey. Kita survey, melakukan survey as your friend. Tanyakan temanmu. Jadi, ini ada tabel dan nama teman, kemudian jawaban. Nah, ini kakaknya kasih contoh ya. Dan ini contoh dari buku Cici. Terus, ini ada Joshua Made. Ini adik-adik sesuaikan dengan teman-temannya adik-adik ya, yang di kelas. Nah, contoh di sini. What do you do at 6 o'clock? Apa yang kamu lakukan jam 6 pagi? Apa yang kamu lakukan jam 6 pagi? Jadi, banyak aktivitas yang dilakukan. Tapi, biasanya ini aktivitas sebelum ke sekolah ya. Ada yang sarapan, ada yang mandi. Nah, ini Cici menjawab, I take a bath. I take a bath. Saya mandi. Oke, nah, jadi seperti itu cara bertanyanya. What do you do? What do you do? Sekali lagi, what do you do? Artinya, apa yang kamu lakukan? What do you do? Apa yang kamu lakukan? At 6 o'clock jam 6 pagi. Oke, nah sekarang, ini contoh aja ya. Contoh, kalau nanya ke teman yang lain, sempatnya ke Joshua. Ini bisa ditanya seperti ini. What do you do? At contoh, 12 o'clock jam 12 siang. Terus, nanyanya ke Joshua gitu ya. Cicinya yang nanya balik, contoh. Terus, Joshua balik menjawab, I have lunch. Gitu. Berarti, kita isi di sini. Joshua, have lunch. Gitu ya. Terus, kumpama kalau ada teman satunya lagi nih, Made, ditanya. What do you do at? Apa ya? Kita ganti jam 3 sore gitu ya. 3 o'clock PM. PM ini waktunya sore. What do you do at 3 o'clock PM? Terus, Made-nya menjawab, Oh, I play football. Contohnya kayak gitu. I play football. Saya bermain sepak bola. Jadi, jawabnya seperti ini. I-nya nggak perlu ditulis. Cukup play football. Oke, dan seterusnya 4, 5, 6 ini disesuaikan dengan kondisi teman-temannya adik-adik. Kita lanjut ke halaman berikut. Nah, ini adik-adik memberikan ini ya, circle ya. Look and circle. Jadi, berikan lingkaran. Ini banyak banget ya. Kakaknya berikan beberapa contoh yang searah dengan layar gitu ya. Oke, kita lihat disini ada have dinner. Terus ada pray. Lalu, go home. Go home ini pulang ke rumah gitu. And then, kita ada lagi have lunch. Kemudian, masih ada lagi study. Lalu juga go to school gitu ya. And then, kalau ke sebelah kiri ini wake up. Terus sleep. Terus take a bath. Mandi. Ya, macem-macem disini. Banyak sekali. Oke. Seperti itu. Dan yang lainnya tinggal adik-adik sesuaikan aja. Oh, ini ada lagi nih. Dress. Gitu ya. Kakak coba putar layarnya. Nah, ini have breakfast gitu ya. Dan lain-lain. Oke. Seperti itu ya adik-adik. Kita lanjut ke halaman yang berikut. Listen and circle. Adik-adik dengar dan berikan tanda atau ya bentuk lingkaran. Oke. Nomor satu. Oh, number one. Jadi, mana yang cocok ya gambar kiri atau gambar kanan sesuai dengan pernyataan ini. Oke. Number one. Cici. Place in the living room. Artinya, cici bermain di ruang tamu. Nomor dua. My day has breakfast in the living room. My day has breakfast in the living room. Lalu, yang ketiga. Aisyah goes to school in the morning. Aisyah goes to school in the morning. Dan nomor empat. Mr. Surya buys vegetables at the market. Mr. Surya buys vegetables at the market. Nomor lima. Joshua has breakfast at six o'clock. Joshua has breakfast at six o'clock. Oke. Seperti itu ya, adik-adik. Artinya ada di bagian bawah ya tadi. So, kita lanjut ke yang berikut. Look and write. Lihat dan tulislah. Jadi, adik-adik isi ya yang kosong ini apa dengan kata-kata yang ada di sebelah sini. Untuk ini, adik-adik perlu tahu artinya ya. Arti dari kata-kata ini yang sudah kita pelajari di unit sebelumnya. Oke. Yang pertama ini. I blank at 4.30 in the morning. Saya apa jam setengah lima di pagi hari. Berarti, ini ya. Wake up. I wake up. Jadi, kita tulis wake up. Oke. Artinya ada di bawah ya. Lalu, nomor dua. I go to the bathroom and what? Saya ke kamar mandi dan ngapain? Nah, yang cocok di sini. Ini tadi kita tandai dulu ya yang udah wake up udah. Brush my teeth. Jadi, kita ketik di sini. Brush my teeth. Lalu, nomor tiga. I blank in the kitchen. Berarti, I ngapain di dapur gitu ya. Oke, ini tandai dulu. Yes. Have breakfast. Jadi, saya sarapan. Saya sarapan di dapur. Lalu, nomor empat. I blank by bus. Naik bus. Ini ngapain? Kita lihat. Oke, ini yang cocok. Go to school. Go to school. Saya pergi ke sekolah dengan bus atau naik bus. Nomor lima. I want kite in the field. Oke, saya layang-layang di lapangan. Bermain ya. Play. Jadi, I play kite in the field. Nomor enam. I want at three in the afternoon. Apa? Di jam tiga sore. Oke, kalau sore-sore itu cocoknya ini. Ini ya. Siram tanaman atau siram bunga ya. Jadi, kita isi di sini. I water the flowers. Oke, tulisannya tidak muat. Kita tulis di atas ini. Ya. Nomor tujuh. I want math. Saya apa? Matematika. Belajar. I study math. I study math. Saya belajar matematika. And then, nomor delapan. I blank at six thirty. Saya jam setelah itu kan tadi udah sore udah siram tanaman terus belajar. Berarti udah malam setengah tujuh. Dia have dinner ya. Makan malam. Jadi, I have dinner at six thirty. Nomor sembilan. I was in bed before sleeping. Saya apa sebelum tidur. Saya ngapain di atas tempat tidur sebelum tidur. Ya, masih ada satu lagi, dua lagi ya. Ini pilihannya. Read a book. Jadi, saya membaca buku di tempat tidur sebelum tidur. Kemudian, nomor sepuluh. I was at nine thirty. Saya ngapain jam setengah sepuluh. Ya, tinggal satu ya pilihannya di sini. Go to sleep. I go to sleep at nine thirty. Saya tidur jam sembilan tiga puluh. Ya, tadi mungkin adik-adik denger kakak menyebutnya ini four thirty gitu ya. Six thirty atau nine thirty. Ini sama aja dengan kalau pembelajaran sebelumnya. Kita belajar yang pakai a half gitu ya. A half past five. Kayak gitu-gitu. Nah, itu sama aja. Jadi, kalau seperti ini. Ini kita bisa bilang Empat tiga puluh. A half past four. A half past six. Atau a half past nine. Tapi, kalau mau lebih singkat, kita bilang aja four thirty. Oke. So, seperti itu. Sekarang kita lihat di yang berikut pair work. Ini adik-adik nanti di kelas ya. Praktik sama teman-teman. What does he do at six o'clock? Nah, ini sesuai dengan yang ada di gambar ya. He takes a bath. Nanti muncul gambarnya apa itu yang dijawab. Oke, jadi kita langsung aja ke halaman terakhir Yang merupakan my new words. Kata-kata baru cook. Nah, ini kata-kata barunya di unit ini ada cook. Brush your teeth. Work. Take a bath. Get up. Go to school. Pray. Have breakfast. Play. Prepare to school. Oke, seperti itu ya adik-adik. Kita akan lanjut dengan unit selanjutnya di video yang berbeda. Terima kasih. Bye-bye. 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 Terima kasih.